Selamat menikmati. Ya bagus, bagus, bagus. Ada cara-cara yang dianjurkan oleh ulama, tapi Abi ingin jelaskan dulu apa sih artinya ikhlas. Ikhlas itu terambil dari kata khalis. Khalis itu bisa kita terjemahkan bersih. Bersih, bersihnya sesuatu yang didahului oleh sesuatu yang kotor atau tidak sesuai dengan substansinya. Abi beri contoh. Gelas. Akhir, murni. Ini kalau tidak tercampur dengan yang lain dalam bahasa Arab, bahasa agama dinamai Sofi. Suci. Tetapi kalau dia sudah bercampur dengan yang lain, dia sudah tidak suci. Maka untuk menjadikannya suci, apa yang tercampur itu tadi saya harus keluarkan. Ketika dia keluar, ini sudah bersih. Tetapi dia didahului oleh ada kotoran di dalamnya. Maka mengeluarkan kotoran itu untuk membersihkan ini, itulah yang dinamai ikhlas. Upaya untuk membersihkan. Membersihkan. Semua kita ini, ada hal-hal di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita harus bersihkan. Tapi ambil contoh, sholat bisa jadi. Saya sholat untuk biar orang tahu saya sholat. Mau sholat, mau ikhlas. Keluarkan itu semuanya. Tidak peduli orang ada atau tidak. Dan itu yang dinamai ria, mau dilihat orang. Itu yang dinamai sum'ah, mau didengar orang. Nah, kita mengikhlaskan. Mengeluarkan apa yang ini. Memang sulit, kata Nana. Karena ikhlas itu lawannya bisa terjadi sebelum, sesaat, atau sesudah amal. Kita ambil contoh. Saya sudah ikhlas, mau sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya niat, sebentar saya mau baca fatiha dengan qurhuallahu ahad. Mau cepat-cepat nih. Tiba-tiba sedang sholat, dengar ada orang ngebel. Ada orang nih. Nanti saya didengar, ini hanya qurhuallahu ahad. Baca suratul baqarah. Ikhlas atau tidak? Enggak ikhlas. Itu sudah sedang mengamalkan. Nah, bisa jadi juga, sesudah selesai sholat, sesudah selesai mendermas, sudah-sudah ini, ada orang bilang, kamu hebat memang. Dermawan kamu. Timbul di dalam hati, percampuran antara ini. Jadi ikhlas sangat sulit. Karena itu ada ungkapan. Semua manusia ini binasa. Kecuali yang beramal. Semua yang beramal, binasa. Kecuali yang tulus. Kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun masih terancam binasa. Karena dia tidak tahu apakah keikhlasannya di nilai Tuhan sudah ikhlas atau belum. Karena lawan dari ikhlas ria itu berjalan pada jiwa manusia seperti berjalannya semut hitam di batu yang halus di tengah gelapnya malam. Tidak terasa dan tidak terlihat. Karena itu menjadi sangat sulit. Menjadi sangat sulit. Jadi ikhlas pun kita mohonkan bantuan Allah agar supaya keikhlasan kita diterima olehnya. Puasa itu ikhlas. Karena memang kita tidak bisa bedakan antara ini orang puasa atau tidak. Ya, Tau? Kalau yang lain kita bisa ukur. Ini tidak pernah sholat kok hari ini sholat? Kalau puasa tidak. Itu sebabnya puasa adalah rahasia antara hamba dengan Tuhan. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dengan Tuhan. Saya bisa pura-pura puasa padahal tidak. Rahasia. Ya kan? Itu ikhlas. Tapi terkadang ada yang menerjumahkan ikhlas itu merelakan. Jadi rela. Itu tepat tidak sih penerjumahan itu? Jadi saya ikhlas deh. Saya relakan tidak apa-apa. Itu bukan dalam pengertian agama itu. Bukan dalam pengertian agama. Saya rela deh hanya terima sekian. Saya rela deh kamu hanya puji saya. Tidak ini. Itu rela. Itu bukan ikhlas ya? Bukan ikhlas. Beda ya? Ikhlas itu tadi menyucikan. Menyucikan. Mengangkat apa yang kotor. Yang tercampur sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dalam hati kita. Itu kita harus singkirkan. Nah, tapi ada juga orang yang salah faham. Dia bilang kalau sholat minta sorga itu tidak ikhlas. Eh, bukan itu. Karena kita sholat, memang ada perintah Tuhan cari sorga. Jadi, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kita sekarang beri kado orang. Tulis nama. Ikhlas atau tidak? Ikhlas ya. Ikhlas kan? Ikhlas. Tapi, kenapa tulis nama? Ya, memang Tuhan tidak melarang saya menulis nama. Karena dengan menulis nama akan terjalin hubungan yang intim. Hubungan yang akrab dengan orang lain. Yang bisa jadi. Kalau saya tidak tulis, dia anggap saya tidak. Jadi, bukan berarti kita malah tidak. Karena itu ada dalam Al-Quran yang menyatakan, kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, atau kamu terang-terangan menyampaikannya, maka itu dua-duanya baik. Karena kan ada yang menyumbang karena sedikit malu, Bi. Jadi, ditulisnya hamba Allah. Tidak apa-apa itu? Itu ikhlas atau tidak? Ya, itu tidak. Tunggu dulu. Itu mendekati kepastian ikhlas, karena dia tidak tulis namanya. Walaupun boleh jadi, dia punya maksud lain. Supaya saya kelihatan datang masukkan di kotak suara. Ya kan? Kotak amal. Kotak amal. Oke. Jadi, ikhlas seperti itu. Karena itu ada anjuran. Kalau mau melakukan sesuatu, sebaiknya dirahasiakan. Karena dengan merahasiakannya, orang tidak lihat dan orang tidak muji Anda. Tapi kalau niatnya supaya menganjurkan, kita ada anjuran menganjurkan, berbuat kebaikan. Betul. Itu niatnya, ini niat yang direstui Allah. Itu sebabnya tadi. Itu ayat yang kami baca. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, atau terang-terangan memberikannya, itu dua-duanya baik. Selama kamu ikhlas bermaksud baik. Itu ikhlas. Jadi, semuanya bermula dari niat? Semuanya bermula dari dalam. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.